Baiklah, kemudian saya akan menjawab poin B dari nomor 2 yaitu mengenai beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya efek samping dari pemberian lift density sendiri Efek samping yang umum terjadi pada terapi lift density ini mulai dari gangguan mual, muntah, diare, dan juga kelelahan Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya efek samping atau ketidak efektifan dari lift density itu sendiri yang pertama adalah interaksi dengan beberapa obat lain Nah, contohnya adalah beberapa obat antivirus gansiklovir dan juga valgansiklovir yang biasa digunakan Apabila obat-obat antivirus ini digunakan bersamaan dengan lift density maka lift density itu bisa menyebabkan terjadinya penurunan efektifitas dari obat antivirus tersebut dan juga bisa menyebabkan terjadinya efek samping dari lift density itu sendiri Kemudian yang kedua adalah terjadinya resistensi dari lift density Nah, dari terjadinya resistensi ini bisa menyebabkan adanya kegagalan virologi Nah, di mana pada akhirnya ini menyebabkan kita sebagai seorang farmasis itu harus terus memantau apakah ada indikasi terjadinya resistensi pada pasien yang diberikan terapi lift density Nah, hal ini juga lah yang menyebabkan makanya kita harus terus mengukur kadar DNA CMV pada pasien yang diberikan terapi lift density untuk melihat apakah ada kemungkinan terjadinya resistensi Nah, kemudian juga pada pasien yang biasanya tidak memberikan respon terhadap terapi lift density atau biasanya virus itu megalovirusnya tadi terus kambung seperti itu maka hal ini juga mengindikasikan kemungkinan terjadinya resistensi dari lift density itu sendiri Nah, kemudian resistensi ini selain dari tidak adanya respon atau respon terapi itu juga bisa menyebabkan beberapa efek samping seperti yang sudah saya sebutkan tadi malah darah mual, muntah, kemudian diaris Terima kasih Terima kasih